Awal puasa kemarin bikin donat cookies 8 topless untuk tester para reseller By the way, aku jualan donat cookies itu dari tahun 2018 Dan tahun ini tuh tahun kelima aku bikin donat cookies Dan seperti biasa sebelum aku open PO, aku selalu bikin tester untuk para reseller Biar mereka tuh jualannya lebih mudah gengs Nah bahan yang tadi aku udah tulis semua, ini langsung aku mau mixer aja Karena biar lebih cepet dan lebih mudah gengs Nah disini aku mau mixernya pake standing mixer MX700 dari Mito Aku beli dari tahun lalu dan sekarang tuh masih cakep banget gengs Kapasitas bowlnya tuh sampai 7 liter Bowlnya terbuat dari bahan stainless steel Ada 6 pengaturan kecepatan, powerful motor dan dilengkapi dengan 3 tuas pengadu Sambil nunggu adonannya tercampur rata, aku udah siapin keju parut 150 gram Keju parutnya tinggal dituang aja saat adonannya masih setengah kalis Nah kalau udah diaduk kembali sampai semua adonannya tercampur rata Ini adonannya udah siap banget untuk dicetak Sebelumnya cetakan kuenya ini aku mau rendam dengan tepung dulu biar nanti gak terlalu lengket di adonan By the way untuk cetakan kuenya ini aku selalu ganti tiap tahunnya ya gengs Adonannya mau aku cetak separohnya dulu Jangan lupa meja kerjanya ditaburi tepung dulu biar gak terlalu lengket gengs Gilas adonan sampai tebalnya rata Nah kalau udah rata kayak gini bisa langsung dicetak dengan cetakan yang udah kita rendam dengan tepung terigu tadi Cetakannya sambil ditekan nah ini udah jadi gengs Ini langsung aku mau pindahin ke dalam loyang yang sebelumnya udah aku taburi dengan tepung Udah selesai aku taruh di dalam loyang Ini lanjut aku mau lubangin bagian tengahnya dengan sedotan boba Kurang lebih seperti ini ya gengs Ini lumayan harus teliti supaya lubangnya itu pas di tengah Kalau udah dilubangin semua ini udah siap banget kita panggang dengan oven Oven yang aku pake ini oven Mito Fantasi MO888 dari Mito Kapasitasnya 33 liter dilengkapi dengan api atas bawah Selain bisa memanggang kue dan bolu ini juga bisa memanggang ayam yang memutar loh gengs Selain ini lowat kalian juga dapet aksesoris yang lumayan banyak Aku panggang dengan api atas bawah 170 derajat selama 30 menit Ini udah selesai dipanggang lanjut aku mau bikin toppingnya dulu Disini aku toppingnya pake coklat warna pink dulu ya guys Ini aku tim dengan cara seperti ini Kalau udah meleleh seperti ini langsung aja kita celupkan kue kering yang udah kita buat tadi Dengan cara seperti ini Kalau udah dicelupin bagian atasnya langsung aja dihentak-hentakan di atas loyang Biar coklatnya tuh merata gitu gengs Sebelum coklatnya mengering disini langsung aku kasih sprinkle di atasnya untuk hiasan By the way aku skip untuk warna lainnya ya guys karena lumayan banyak banget Tinggal aku kasih hiasan lainnya dan ini tuh full coklat semua ya gengs Untuk warna donut cookies ini sebenernya banyak banget variannya Tapi karena kemarin pas awal puasa belum belanja banyak jadi cuma ada warna putih, ungu, pink dan warna coklat aja gengs Sebagian ada yang polosan dan sebagian ada yang aku hiasin seperti ini gengs Kalau udah ini tinggal didiamkan sampai coklatnya tuh bener-bener kering Kalau udah kering ini siap banget untuk ditaruh di dalam toples Ini aku pake toples ukuran 250 gram Satu resepnya itu kurang lebih jadi 8 toples Jadi kalau kalian mau bikin sedikit bisa pake separoh resepnya ya Untuk harga satu toplesnya ini aku hargai di bawah 30 ribu Aku gak bisa kasih harga pastinya karena setiap reseller tuh jualnya beda-beda gengs Ini udah selesai aku packing langsung aku mau tutup dan bagian atasnya aku mau kasih stiker Ini adalah stiker pertama aku setelah 5 tahun jualan kue kering gengs Dan bodohnya aku malah ngasih nomor handphone Mana udah kecetak banyak banget lagi Jadi mau gak mau aku coret deh nomor whatsappnya By the way aku udah open PO untuk tanggal 27 Maret besok Dan alhamdulillah banget udah masuk lumayan banyak gengs Reseller yang paling jauh itu dari Bekasi Aku jualnya di area Cikarang aja gengs Oke semua semoga resepnya bermanfaat ya Selamat mencoba dan semoga berhasil Sampai jumpa di video selanjutnya